Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaporkan kehadiran Fajar di Masjid Al-Aqsa pada 13 Juli 2023 yang lalu. Sengaja Masjid Al-Aqsa ini, kehadiran Fajar di Masjid Al-Aqsa ini akan saya laporkan secara eksklusif mungkin setiap hari, sampai sekitar satu tahun, satu siklus musim. Empat musim, jadi satu siklus musim itu artinya empat musim. Supaya punya kesan apakah musim-musim summer, autumn, winter, dan spring itu mempengaruhi kehadiran Fajar. Dari beberapa pengalaman yang lalu, di Inggris ada sedikit perubahan, ada sedikit pengaruh, tapi tidak terlalu kentara. Betul-betul harus menggunakan analisis statistik yang agak detil. Tapi secara kasar mata tidak bisa ada bedanya. Sementara itu kalau di Indonesia tidak. Kami punya data di Inggris itu di kota Yorkshire itu selama dua tahun, 2017 dan 2018. Sementara di Indonesia mungkin sekitar dua tahunan juga. Meskipun tidak setiap hari, tapi perwakilan data itu dalam musim hujan dan musim panas itu ada di Indonesia. Pada kali ini saya akan melaporkan kehadiran Fajar pada tanggal 13 Juli yang lalu. Untuk itu izinkan saya share file saya. video saya ini saya beri judul Fajar Al-Aqsa 13 Juli 2023. Seperti biasa saya Tono Saksona dari Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data twilight atau rembang pagi maupun petang yang paling komprehensif di dunia. karena kami memiliki data itu sejak dari New Zealand yang terletak kira-kira 40 derajat di bawah di belahan bumi bagian selatan, minus 40 derajat, berarti sampai dengan 70 derajat, sekitar 70 derajat, wilayah Artik yang meliputi tiga teruteri politik, Norwegia, Finlandia, Iceland, dan Alaska. Jadi data itu sangat lengkap sekali mengungkap tersebut. dan kami terus menambah itu. Insya Allah ini adalah ladang dakwah saya untuk umat Islam. Video kali ini melaporkan hasil pengawatan kelahiran Fajar di Masjid Al-Aqsa pada 13 Juli 2023. Cuaca hari itu sangat baik. Langit cerah tanpa awan. Video diambil pada sekitar pukul 4.03, sekitar 2 menit sebelum azan subuh pada 4.05. Tapi subuhnya ini adalah azan Fajar astronomis yang resmi dipercaya oleh Muslim Palestina. Jadi pada saat Fajar astronomis itu adalah pada saat matahari, minus 18 derajat di bawah. Sayang suara telah terekam, jadi pada detik 0 suaranya sudah terekam, tapi gambar baru muncul terlambat 9 menit kemudian. Saya juga tidak tahu kesalahannya di mana, tapi terus ini selalu 9 menit terlambat. Jadi gambar muncul itu pada saat matahari sudah tidak lagi 18 derajat, tapi sekitar 17 derajat di bawah. Tapi ya enggak apa-apa, karena toh 18 derajatnya itu tidak ada Fajar astronomis itu tidak ada. Sudah buktikan dari ribuan data yang kami miliki. Fajar sodik ternyata muncul saat matahari pada sulut ke dalam minus 10 derajat. Hanya 10 derajat di bawah ufuk saja. Jadi jauh sekali dari 18 derajat. Itu ada buktinya. Tetap jauh dari titik Fajar astronomis minus 18 derajat. Ini sudah hari keberapa? Ini sudah hari ke-6 atau ke-7 data yang kami miliki. Ini adalah satu lagi bukti bahwa Fajar sodik itu bukan Fajar astronomis. Sekali lagi Fajar sodik itu bukan Fajar astronomis. Bahkan pembagian Fajar astronomis, Notika dan Sipil, yaitu pada saat 18 derajat di bawah ufuk, 12 derajat di bawah ufuk, dan 6 derajat di bawah ufuk, itu adalah hoaks terbesar yang telah mengecoh umat Islam selama ratusan tahun. Umat Islam di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja. Itu sangat menyedihkan. Pertanyaannya, apakah kita masih terus mau terkecoh dengan hoaks macam ini? Apakah kita tidak mau sadar? Apakah bukti-bukti yang saya tampilkan tidak cukup? Silahkan pikirkan. Kalau Anda masih percaya dengan pembagian 3 Fajar menurut Astronom Barat itu, silahkan ikut si Saimbari yang saya tersonggalan. Jadi karena ada anggapan, ya ini mental inlandernya kan di sini. Kalau apa yang diomongin oleh orang Barat itu, wah dianggap benar. Tapi kalau yang ngomong orang kulit sawah mata, wah padahal orang Barat itu tidak punya data, tidak ada data. Saya masuk ke Artificial Intelligence, ke berapalah, diantaranya chat GPT, Bing dari Microsoft. Saya cari mana data yang menghasilkan Astronomical Dawn, Nautical Dawn, dan Civil Dawn. Tidak ada. Sudah hampir setahun SMBAR yang saya selenggarakan tidak ada. Belum ada yang berani. Padahal saya berikan khas cukup yang menarik. Para ahli IT silahkan kembangkan smart algorithm untuk menentukan Fajar ini. Bajar astronomis ketika 18 derajat, Nautical sekitar 12 derajat, dan Sipil 6 derajat. Silahkan. Ada sekitar 2.300 data Twilight yang saya miliki. Hadiahnya 3 juta. 1 juta kalau bisa menembak Astronomical Dawn, 1 juta untuk Nautical Dawn dan Sipil Dawn. Jadi 3 juta. Hadiahnya kira-kira 200 dolar per hari. Kalau Anda bisa mengambilkan smart algorithm yang benar-benar canggih untuk menentukan pembedakan Fajar ketiga Fajar itu. Kalau seribu saja, Anda dapat 3 miliaran. Kira-kira 200 ribu dolar. Tapi kalau Anda salah, Anda bayar saya 50% saja. Supaya Anda serius. Tidak cuma spekulasi saja. Nah, hoax pembagian Fajar. Ini selalu saya pompakan. Saya pompakan bahwa ini adalah hoax. Jadi matahari itu bergerak secara semu dari timur, terbit di timur ke tenggelam di ufuk barat. Perjalanannya itu dalam selesial sphere atau bola langit. Bola maya, bola langit yang diameternya tak terhingga. Nah, ketika matahari itu masih 18 derajat di bawah ufu, astronom barat ini mengatakan Fajar telah terdeteksi. Itu dinamakan Austrian cold dawn, Fajar astronomis. Kemudian ada gradasi kecerlangan langit terus, gradasi 6 derajat bergerak ke sana, 12 derajat tiba ufuk, dinamakan nautical dawn. Kemudian bergerak 6 derajat lagi, civil dawn, dan sebagainya. Pergerakan semu ini akibat bumi berputar seperti ini. Jadi perjalanannya sekarang. Sampai dia tenggelam di ufuk barat, juga seperti itu. Tenggelam, kemudian turun 6 derajat, dinamakan civil dusk, nautical dusk, 6 derajat lagi, 6 derajat lagi, astronomical dusk. Tapi data ketiga Fajar ini tidak ada secara fisik. Dan saya sudah punya data 2300-an seluruh dunia. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Jadi terserah, Anda mau percaya, boleh. Tidak percaya, silahkan ikuti saimbera saya. Bikin algoritm yang canggih. Jadi tidak ada. Ini adalah hoax. Pembayaran tiga Fajar tersebut ternyata tidak ada. Inilah hoax terbesar yang telah membodohi umat Islam selama ratusan tahun. Karena itu diperkenalkan pada abad ke-18an. Tentu saja tujuan tadinya bukan bertujuan untuk membodohi umat Islam. Bukan. kita yang salah. Kita tidak pernah mencek, kita tidak pernah punya curiosity, rasa ingin tahu apakah benar. Tidak pernah itu. Itu kesalahan kita. Jadi luar biasa betul. kita mau saja dipercaya saja kalau orang kulit putih itu percaya. itu percaya. Saya menyimpulkan bahwa itu adalah hoax karena saya punya 2300 data toilet dunia. dari sejak New Zealand sampai dengan Arctic. Sekarang kita lihat Fajar Astronomis di Masjid Al-Aqsa pada 13 Juni itu. Pada 13 Juli, saya merekam data Morning Twilight. Datanya aslinya berupa video di sekitar Masjid Al-Aqsa. Rekaman dimulai sekitar 2 menit sebelum menjelang Fajar Astronomis atau azan subuh di kemandangan di Jerusalem. Mereka muslim di Jerusalem ini percaya bahwa Fajar Astronomis itu Fajar Sodik. Itu persoalannya luar biasa betul. Ini sudah dibodohin 200-an tahun kita. Saat azan Iliar dugaan, Dugaan ya. Lahirnya Fajar Astronomis. Yaitu asadat matahari 18 derajat di bawah Ufud. Tapi langit masih gelap bulitan. Dan ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Baqorosur 87. Makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah. Sehingga jelas bagi kalian. Jelas. Bagi kalian. Benang putih dari benang hitam. Itu budukan benang. Dalam beberapa hadis itu adalah pertemuan atau pertindahan antara malam dan siang. Dan itu secara teknologis bisa dijelaskan. Yang saya akan tunjukkan adalah di sini. Ternyata Fajar Sodik baru muncul saat matahari pada kisaran minus 10 derajat. Saya akan berikan bukti fisiknya. Jadi bukan cuma omong kosong ya. Ada bukti fisiknya. Sekarang kita ini. Video toilet dan rekaman azan sumbu ada di sini. Jadi sudah di sini. Ini. Lihat. Ini suaranya sudah terekam. Cuma gambar belum muncul. Sayangnya di situ. Ini pada azan itu baru dimulai pada menit kedua. Ya menit kedua. Menit kedua. Cuma ini. Terima kasih. Terima kasih. Gambar baru muncul pada menit ke-9. Jadi gambarnya baru muncul kira-kira pada kedudukan matahari 17 derajat. Jadi itu memang sangat sayang sekali. Tapi nggak tahu kenapa ini. Saya sudah mengalami ini beberapa kali. Jadi ini datanya sudah ada. Kita lihat ini adalah menit ke-9, menit ke-30 misalnya ini, 32, masih gelap langit. Masih sangat gelap ini langit, 32 menit saja. Sampai 35 menit coba lihat. 36 menit juga masih gelap. Jadi itu bagaimana kalau orang sudah sholat di sini? Bagaimana sholatnya kalau fajar belum muncul? Itu persoalan besar ini. Bukan persoalan kecil ini. Oke. Jadi kemudian data webcam tersedia secara real-time 24-7 di sini. Video ini saya rekam. Ini sekitar sekarang ini di Jakarta sekitar pukul 4 sore. Pukul 16. Jadi kalau di Jerusalem itu dikurangi 4 jam. Ini kira-kira tengah hari. Ini real-time ini. Ini real-time. Cuman memang nanti pada saat perekaman itu, perekaman gambarnya adalah real-time, tapi perekaman waktunya adalah waktu komputer saya. Sekarang ini pukul 16.38. Tapi ini saya ambilnya subuh. Jadi pada saat itu di Jakarta pukul 8 lebih. 3 di sana pukul 4 lebih. Jadi ini real-time. Yang saya ambil datanya adalah cuman begini. Dari sini ke sini, terus ke sana. Karena memang yang kita concern kan cuman wilayah perubahan, kecerangan, langit yang ada di sini. Jadi kita tidak peduli dengan apa yang ada di sini. Jadi ini yang terakhir. Oke. Jadi itu sudah ada. Sayang gambar baru terekam pada menit ke-9, meskipun suara telah terekam sejak awal, sejak detik pertama. Jadi memang gambarnya itu baru muncul pada kira-kira minus 17 derajat. Matahari minus 17 derajat. Meskipun suara sudah minus 18 derajat. Jadi itu anehnya. Video resolusinya 30 frames per second. Jadi setiap 1 detik ada 30 jepretan. Kemudian diekstrak menjadi 245 still images dengan resolusi temporal 20 detik. Tentu saja yang 245 itu karena nanti ada sekitar 29 atau 30 frames yang blank, gambar yang blank, karena tidak ada baru gambarnya muncul pada menit ke-9, jadi dikurangi sekitar 30 frames. Foto pertamanya seperti ini. Foto pertamanya seperti ini. Saya zoom. Jadi ini adalah foto ke-30. Jadi frame 1 sampai 29 itu blank. Dan satu frame pertama dan kedua, atau frame yang satu dengan yang kedua, yang berikutnya itu 20 detik. Setiap 20 detik. Jadi kira-kira kehilangan 29 kali 20 detik lah. Kira-kira hilang itu. Tapi enggak apa-apa. Masih ini masih 17 derajat. 17 derajat tiba-tiba. Mana? Tidak ada fajar di sini. Tidak kelihatan fajar. Ini foto pertama. Kemudian kita lihat perlihatan juga foto yang terakhir. Nomor 245. 25 seperti berikut. Nah, ini sudah ada. Oh, maaf. Ini. Ini sudah kelihatan. Yata bayangan lakum itu. Itu perpotongan antara langit dan bumi. Karena itulah yang memperpindahan malam dan siang itu akan kelihatan perpotongan antara langit dan daratan ini. Nah, antara foto yang nomor 30 dan 245 inilah kemudian kita harus menentukan di mana fajar itu. Seperti biasa, saya melakukan anunya secara analitis ya. Jadi tidak gerambiangan. Tidak asal anu aja. Ini adalah dummy number. Satu sampai dengan 26. Sedangkan ini nomor fotonya. Nomor foto 30. Ketika gambar itu mulai muncul. Kira-kira pada posisi 16,8 derajat di bawah. Pada standar deviasinya saya hitung ini. Seperti ini. Kemudian ini terus. Ini setiap 10 anu. Tapi begitu di posisi-posisi yang sudah kira-kira fajar muncul, saya perapat ini. Saya perapat ini 4. Kalau ini kan 10. Ini ada 4. Ini 60, 64. Ini 70, 74. Jadi lebih rapat supaya kita lebih akurat. Cuma persoalannya data ini agak sedikit. Tidak biasa ya. Dari apa itu tidak seperti biasanya. Ini relatif rata ini. Ini lihat standar deviasinya 28,2, 81, 27,9. Jadi rata. Ini yang seperti ini agak menyulitkan bagi algoritm yang saya develop itu. Sehingga muncullah dua ini. Yang satu 10 derajat. Kemunculan fajar pada 10 derajat di bawah. Yang lainnya pada 8,9, 9 derajat. Jadi ada perbedaan ini. Tapi tentu saja ada teknik lain untuk memverifikasi. Teknik lain itu adalah edge detection dan 3D surface model. Itu yang kemudian ini. Tapi dengan kondisi ini, pajar itu muncul di sini yaitu pada foto nomor 150. Foto 150 setelah diekstrak. Ini setelah diekstrak. Pada pukul 4, 5, 2, 5, 6. Sehingga pada saat itu posisi matahari adalah minus 10 derajat. Atau 10 derajat di bawah. Ini yang saya pakai. Yang saya pakai. Ini saya tidak tanu. Karena ternyata nanti dari verifikasi itu ini yang betul. Nah itu akurasi pemodelannya adalah 2,1 grayscale. Kemudian di hari itu menurut software astronomis, matahari terbit di Jerusalem itu pada 5, 4, 2, 48. Sedangkan astronomikodon, pajar astronomis itu ketika 18 derajat di upok adalah 4, 5, 2, 9. Jadi kalau ini dikurang ini, ini juga dinamakan astronomika twilight. 1 jam 37 menit 19 detik. Jadi ini yang secara resmi dipercaya oleh muslim di Jerusalem, inilah rentang subuh. Sejak dari pajar muncul sampai dengan matahari terbit. ternyata tidak betul itu. Karena real twilight-nya baru muncul pada 4, 5, 2, 5, 6. Ini 4, 5, 2, 5, 6. Sehingga kalau ini sunrise dikurangi dengan ini, itu cuma 49 menit 52 detik saja. Katakanlah 52 menit. Sehingga kalau kita sholat pada saat begitu subuh selesai, katakanlah pada hasilan subuh itu, berarti 47 menit terlalu awal. Ya jelas, masih gelap bulit. Itu persoalannya. Ini persoalan besar untuk umat Islam. Jadi kita ini harus menjadi concern kita semua. Ini persoalannya. Saya cuma berusaha membangkitkan kesadaran saja. Kesadaran semua umat Islam di dunia. Animasi kehadiran pajar pada original image dapat dilihat di sini. Ini foto ke-30, pada 4, 12, 56. Pada saat itu posisi matahari 16,8 derajat di bawah gelap total ini. Kemudian kita klik. Pada 15 derajat, ini masih gelap total juga. Pada 14 derajat, masih gelap total ini. Fajar belum ada. Pada 14 derajat saja belum ada. Pada 13 derajat, atau 12,9 itu belum ada juga. Belum ada juga. 11 derajat, masih belum juga. Baru pada di sini, ini sudah mulai. Ini tentu saja karena fotonya loncat dari 140 ke 150, jadi kelihatan seperti ini. Kalau fotonya saya tampilkan setiap 20 detik, tentu saja akan agak smooth. Jadi pada foto 150 ini sudah kelihatan. Ini pada sisi matahari, 10 derajat di bawah gelap total. Inilah yang menurut Al-Baqarah 182, dan makanlah, minumlah. Jadi kamu masih belum seharusnya menghentikan makan dan minum. Belum mulai berpuasa. Sampai ada jelas benang putih dan benang hitam. Inilah pertemuan ini. Dan ini secara teknologis bisa dijelaskan. Bisa diterangkan. Kita lihat ini akan semakin jelas kalau kita klik ini. Kemudian 554, 56. Ini sudah semakin jelas. Ini di menara top of tip of power ini sudah ada lampu-lampu seperti ini. Dan ini bisa terdeksi nanti. Jadi inilah yang dinamakan Fajar. Lihat ini, rona merah seperti ini. Nah ini rona merah seperti ini. Ini adalah Fajar, bukti Fajar. Jadi inilah 5,7 derajat. Nah sekarang saya tunjukkan animasi kehadiran Fajar menggunakan edge detection dapat dilihat di sini. 30 ya pada 16,7 derajat. 15 derajat tidak ada. Ini seharusnya kalau sudah terdeteksi kehadiran Fajar, ini mulai tersambung ini. Tersambung itu artinya antara langit dan daratan itu sudah bisa dipisahkan. Ada 64 derajat. Ini 14 derajat. Tidak ada juga. 13 derajat juga tidak ada. Baru ini, ini bisa mulai tersambung. Mulai ada ini. Sementara ini tip of the tower ini. Karena di sana ada lampu sudah mulai terdeteksi juga di sini. 150. Kalau ini semakin ini. Terus semakin menyambung, tower ini sudah semakin jelas. Semakin kelihatan. Inilah Fajar. Jadi kalau 18 derajat itu sama sekali. Belum ada Fajar. Kemudian saya tambahkan juga animasi 3D surface rendering yang dapat dilihat di sini. Ini saya zoom juga dulu. Oke. Ini. Ini adalah ada 216 plot. Ada 216 plot. Karena ini memang tidak ada nomor fotonya. Jadi nomor 150, foto nomor 150 itu ada pada nomor 121. Dari 216 itu ada 121. Jadi kalau ini saya klik. Nanti Fajar itu munculnya kalau ini sudah mulai terangkat ini. Ini mulai terangkat. Karena ini semakin naik. Kalau ini kan masih gelap ada di sini. Mungkin di biru ini. Jadi mungkin paling gelap ini adalah sekitar 20-an grayscale-nya. 20-an grayscale-nya ya. 20 lagi. Karena ini 8 bit image. Jadi dari 0 sampai 255 ini. 255-nya di sini. Jadi ini 0. Jadi sekarang ini ada di sini. Nah ini semakin naik, semakin naik. Kalau saya klik sini. Oke. Ini lima ber-60. Nah ini yang 121. Ini mulai terangkat. Ini boleh perhatikan ini. Nah ini 120. Di sini 121. Nah ini sudah boleh terangkat. Dan itu semakin jelas terangkatnya. Ini sudah semakin terangkat. Nah itu sudah semakin terangkat. Ini. Ini juga warnanya sudah ada di sekitar sini kan. Sudah selebih. Mungkin sekitar 80-an ini. Grayscale-nya. Karena sudah. Ini sudah seperti ini. Mungkin sudah terangkat di 100. Ini sudah di sini. 120-an mungkin ini. Inilah fajar. Inilah fajar. Nah ini sudah kuning. Sudah di berderas ini. 180-an. Jadi tidak bisa ditipu lagi. Bagaimana mau menipu itu? Kalau misalnya betul minus 18 derajat itu muncul fajar, 20 menit kemudian itu sudah pasti seperti ini. Pasti seperti ini. Jadi tidak bisa ditipu. Bagaimana kita mau menyangkal ini? Jadi itulah anunnya. Jadi. Nah ini sementara ini saya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari. 14 Juli sudah selesai sebetulnya. Tapi saya akan laporkan pada yang akan datang. Misalnya mungkin dalam beberapa hari yang akan datang. 15 Juli juga tadi pagi saya sudah merekam. Ada datanya. Belum saya proses. Jadi insya Allah setiap hari saya akan laporkan ini. Jadi bisa dibayangkan kalau yang ini 11,2 derajat, 9. Katakanlah 10 derajat. Kemudian ini 11 derajat, 10 derajat. Jadi terlalu awalnya itu 41 menit. Ini 42 menit. Ini 49 menit. 50 menit. 50 menit. 46 menit. Ya itulah kalau kita menggunakan astronomical dawn. Fajar astronomis. Jadi kemudian kesimpulannya begini. Umat Islam harus gerai sadar. Karena terakh terkecoh, terlalu percaya, selama ratusan tahun menganggap fajar sodik sama dengan fajar astronomis. Yaitu saat matahari, 18 derajat bau. Ini kesalahan. Padahal fajar astronomis, fajar notika, dan fajar sipilnya itu ternyata tidak ada. Tidak ada. Itu persoalannya. Jadi kenapa kita percaya pada satu yang tidak ada? Cuma karena yang ngomong orang kulit putih, kemudian percaya. Ketiga fajar teoritis ini sebetulnya hanya untuk keperluan administratif. Melolong kota. Kapan lampu jalanan street furniture itu harus dihapatikan. Lampu-lampu mobil harus dimatikan. Atau keselamatan penerbangan dan manajemen logistik termasuk militer. Tapi sekarang kan sudah auto-piloting. Sudah tidak perlukan navigasi visual. Jadi sudah tidak anul lagi. Demi kemaslahatan umat, saya mengusulkan ormat-ormat Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, mungkin organisasi keagamaan lain. Dan misalnya Dewan Da'wah Islamia. Mungkin ada lagi apalah yang semacam itu organisasi. Dan otoritas keagamaan dalam hal ini Majlis Ulama, Majlis Ulama Indonesia, Kemenan, memasang webcam di tempat-tempat strategis. Sekarang ini webcam yang 4K, 4K webcam itu sudah banyak sekali. Itu mungkin terhajarnya sedikit mahal, tapi jauh lebih murah daripada kita melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Di tempat-tempat strategis yang dianggap, katakanlah di Labuan Bajo dianggap yang paling... Saya pasti di sana. Kenapa enggak? Daripada mengirimkan puluhan pakar, seperti pada 24 April 2018, puluhan pakar. Ada beberapa profesor, ada beberapa dokter, dikirim ke Labuan Bajo 24 April 2018. Biayanya mahal. Ini mahal sekali. Duit itu kan duit pajak dari kita semua, dari saya juga, ikut membayar juga. Kita beli beras, kena pajak. Kita beli gula, kena pajak. Beli mobil, kena pajak. PBB rumah, kena pajak. Ini membiayai puluhan orang ke Labuan Bajo pada 28 April, ternyata data rekaman SQM-nya pun cacat. Cacat. Karena data itu, katakanlah di Labuan Bajo itu, karena di sana katanya polusi cahaya itu minimum. Sehingga dapat rekaman SQM-nya itu pada saat gelap, total itu 21. Tapi rekamannya itu baru 27,3, 20,3, jadi cuma range 0,7 magnitude, itu sudah dihentikan. Wah, masa data seperti ini, puluhan pakar dikirim ke sana, datanya cuma seperti ini, ini data cacat ini. Sementara prosesnya juga cuma gram jangan dan ngabur. Saya sudah menulis, perusahaan 3-4 video untuk membuktikan tuduhan saya. Tidak bisa, dan tidak bisa dibantah. Mana? Tidak ada yang pernah membantah yang saya. Karena memang ini udah sih mahal puluhan orang, datanya cacat, profesinya ngabur. Itu duit pajak kita semua. Duit pajak rakyat itu. Jadi daripada seperti itu, udah sekarang MUI, Majelis Ulama Indonesia, Kemenang, Ormas-Ormas Islam, pasang webcam. Biarkan umat Islam dapat mengakses data webcam ini secara bebas, dan menyaksikan kehadiran venture sony. Sekarang kita bisa mengambil data Al-Aqso. Saya punya data Turki, saya punya data New Zealand, saya punya data Australia, seluruh dunia. Tidak ada yang bisa ditutupi sekarang. Jadi saran ini saya sampaikan juga pada otoritas di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Mudah-mudahan mereka bisa memahami video saya ini. Dengan data toilet yang transparan, dan terbuka untuk publik secara luas, kita semua dapat menyaksikan kehadiran pajar. Jadi kebenaran tidak hanya menjadi klaim otoritas antrakontrol masyarakat. Apalagi kalau prosesnya ngabur seperti data Labuan Bajo itu kan. Tidak seperti itu mau diklaim sebagai kebenaran. Data ngabur seperti itu. Semuanya untuk kemaslahatan ratusan juta umat Islam, bukan saja di Indonesia ya, di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Ratusan juta umat Islam agar mereka yakin betul bahwa saat sholat subuh, pajar memang sudah lahir. Saya sudah memperoleh data video toilet di Bali. Ada di tahun 2002 lalu. Ada Jimbaran, ada Jemenluk, Canggu, Dreamland, dan di Lombok juga ada di Gerupuk pada 2022 yang lalu. Ada lebih dari 50 data toilet dengan rata kehadiran fajar sekitar 13 belajar. Ini juga jauh dari fajar arsonologis. Jadi akan saya laporkan lain waktu insya Allah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.